Dengan settingan seperti apa supaya budgetnya gak usah mahal-mahal Halo Sobat Tekno Di video ini saya mau jawab satu pertanyaan yang ada di Instagram saya Kira-kira pertanyaannya begini Om, saya mau cover lagu Dengan settingan seperti apa supaya budgetnya gak usah mahal-mahal Nah disini saya mau jelaskan ada beberapa opsi Untuk membuat cover lagu dengan budget yang murah Maksud saya dari budget yang termurah Kemudian yang menengah Kemudian yang lebih tinggi Nah budget yang saya maksud disini adalah Anggaran untuk menyiapkan alat dari nol sampai dengan bisa untuk merekam Yang pertama tentu yang paling murah adalah menggunakan handphone Bagaimana caranya supaya bisa merekam dengan baik Yang pertama kalian beli handphone yang kualitasnya memang sudah bagus untuk rekaman Yang kedua tetap dengan handphone tapi dengan menggunakan microphone eksternal Misalnya lavalier yang range frekuensinya lebih bagus Dan kepekaannya lebih bagus Juga noise cancellingnya lebih bagus Tidak terlalu noisy Tidak terlalu berisik Memang baik handphone maupun microphone eksternal yang berupa lavalier atau microphone jepit Itu biasanya omnidirectional Dia merekam dari segala arah Tapi kalau tempatnya tidak terlalu berisik Itu cukup untuk digunakan untuk membuat cover lagu Microphone apa yang cukup bagus untuk meng-cover lagu Bisa saja kita pakai Boya BUM1 yang tidak terlalu mahal Tapi kalau mau yang lebih mahal Bisa menggunakan Rode Love Plus Atau Rode Lavalier Go Tapi harganya cukup tinggi Sekitar Rp 700-800 ribu Bisa buat beli yang lain Nah Opsi yang kedua Tadi yang pertama dengan handphone ya Yang kedua Dengan Handphone Tapi plus menggunakan USB microphone Atau kalau kalian punya laptop Cukup menambahkan USB mic Atau USB microphone Ada banyak macam USB microphone yang bisa dibeli Untuk merekam cover lagu Tapi untuk harga yang sekitar Rp 500-600 ribuan Saya sarankan menggunakan Vyfine K669B Kenapa? Karena saya sudah membuktikan suaranya cukup bagus Range frekuensinya cukup bagus Banyak saja kita harus mencari switch spot Supaya tidak overdrive Tidak peak Tidak pecah Dan juga tidak kurang signal inputnya Jadi kita harus rajin Kita harus lebih teliti mencari Switch spot dari microphone USB Karena Keuntungan dari Vyfine K669B itu Entah Vyfine atau Vyfine Keuntungan dari Vyfine K669B itu Dia memiliki potensiometer Di depannya Jadi ada penop potensio untuk volume Untuk mengatur volume Suara yang terkirim dari microphone ke Handphone Atau ke laptop Atau ke PC Jadi kalau kalian pakai Handphone dari microphone USB itu Karena colokannya yang ada di microphone itu USB Type A Sedangkan yang ada di handphone biasanya Type C Atau micro USB Jadi harus pakai adapter USB Type A Ke USB Type C Atau dari USB Type A Ke micro USB Supaya microphone itu bisa berfungsi Saat digunakan Pada handphone Atau smartphone Suaranya apakah bagus Nanti saya demoin Apakah cukup bagus atau tidak Kalau banyak yang komen Om tolong demoin Cover lagu pakai handphone Tapi pakai USB microphone Saya akan demoin Dan Itu yang kedua Pakai USB mic Tapi kalau kalian punya budget yang lebih Tetap pakai USB mic Tapi bisa menggunakan Rode anti USB Atau Menggunakan Rode anti USB mini Atau ada lagi Kalau Samson Saya tidak rekomen Suaranya kurang Range frekuensinya kurang lengkap Mungkin itu yang cukup bagus Atau pakai Samson yang Saya tulis disini nanti speknya Samson yang bagus untuk cover lagu Tapi harganya cukup tinggi sih Menurut saya tidak perlu pakai yang mahal-mahal Kalau yang mahal Mending pakai Yang berikut ini Yang ketiga Tadi yang pertama menggunakan smartphone Yang kedua menggunakan USB microphone Yang ketiga Menggunakan Sound card eksternal Atau lebih Lebih umumnya disebut sebagai Audio interface Kenapa menggunakan audio interface ini Menjadi pilihan ketiga Karena Harga Audio interface Yang Kualitasnya Bagus Itu cukup Mahal Bisa dibilang cukup mahal untuk pemula Jadi antara Satu Setengah juta Sampai dengan Limitnya terlalu tinggi Tapi kalau saya bilang Satu channel dua channel Bisa merekam Vokal dan Gitar Vokal dan Satu alat musik Secara bersamaan Itu Sebut saja Pakai Focusrite Scarlett Solo Generasi kedua Yang harganya sekitar Satu setengah jutaan Atau menggunakan Audio interface Focusrite Scarlett 2i2 Generasi kedua Juga masih di bawah 2 juta Atau menggunakan Scarlett 2i2 Atau solo Generasi ketiga Yang harganya di atas 2 juta Tapi dengan Mikrofon yang bagus Kalau kita menggunakan Focusrite Scarlett Untuk Audio interface Suaranya Saya jamin Mantap Tidak akan diragukan lagi Nah Kembali ke Pertanyaan dari Mbak tadi Yang ada di Instagram Untuk Meng-cover lagu Dengan budget Yang murah Kalau Simba Punya Simba Atau Simas Punya Laptop Cukup beli USB microphone Kalau Punyanya Smartphone Beli Lavalier microphone Atau Kalau Mau lebih Maha sedikit Beli USB microphone Plus Dengan Adapternya Supaya bisa Mencolokkan Microphone itu Yang bawaannya Pakai USB Tipe A Ke Tipe C Atau Ke Micro USB Mungkin ada yang Sudah bikin Cover lagu Kalau Ada Kalau ada yang Masih ada Ganjelan Kok Vokal saya Tidak bisa Misalnya Kok Vokal saya Mendem Kok Vokal saya Kelihatan kasar Kok Vokal saya Sama musiknya Tidak bisa Ngeblend Tidak bisa Menyatu Silahkan Komentar Silahkan Kalian Tulis Komentar Apa Aja Pasti Saya Jawab Mungkin Ada yang Belum Tau Saya Latar Belakang Saya Memang Di Audio Recording Saya Cukup Cukup Lama Sekitar 10 Tahun Saya Mengandle Profesional Audio Recording Dan Jika Ada Kalian Yang Hobi Di Audio Recording Tapi Masih Suka Menemukan Hambatan Subscribe Subscribe Kalau kalian Membutuhkan Informasi Tutorial Atau Pertanyaan Yang Butuh Jawaban Mengenai Audio Recording Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Like Dan Nyalakan Loncangnya Supaya Mendapatkan Notifikasi Setiap Kali Saya Mengupdate Video Disini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Audio Salam Tekno Sahaja Sebil Sampai 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 Matt